automatic transfer switch tiba-tiba PLN padam 321 maka disini untuk timernya di jeda waktu 5 detik dan kontaktor ini kerja jadi disini saya akan menjelaskan cara kerja dari ATS ini ya, yang dimana disini saya menggunakan kontaktor senedar teman-teman, jadi jika teman-teman sudah melihat video ATS yang lain tetapi menggunakan kontaktor yang lain nah disini saya menggunakan khusus kontaktor senedar teman-teman, yang dimana disini nanti saya akan jelaskan khusus untuk ATS nya saja, ingat, hanya perpindahan automatic transfer switch nya saja, menggunakan 2 buah kontaktor kalau sebelumnya kan saya menggunakan yang ini ya, yang CAF web ini, sekarang saya menggunakan kontaktor yang lebih manual nih teman-teman sebenarnya lebih simple yang ini ya, karena ini sudah automatic gitu, tidak perlu lagi merakit wiring-wiring yang ada disini nah jadi disini berhubung untuk pembelajaran, mari kita bahas bagaimana cara kerjanya disini saya menggunakan sistem interlock teman-teman jika teman-teman ingin wiringnya, silahkan download saja di komentar yang sudah saya apin ya, isi itu jelas untuk perwiringannya, kalau saya pasang satu-satu agak sedikit lama ya, banyak yang komplain juga gitu, mending langsung saja bagaimana cara kerjanya, teman-teman simak wiringnya di komentar yang sudah saya apin, silahkan disedot saja nah disini saya menggunakan satu buah timer kenapa? karena nanti untuk perpindahan dari PLN ke genset itu harus memerlukan jeda ya, karena banyak juga yang bilang, tolong bang dikasih timer katanya, supaya dijeda dari gensetnya, karena kan di genset itu untuk tegangan yang masuk ke beban itu tidak langsung stabil katanya, harus ditunda waktu dulu ya minimal 10-20 detik lah tergantung gensetnya setarnya kayak gimana nah disini saya anggap untuk gensetnya nanti sudah auto-star ya karena saya tidak punya genset saya disini menggunakan supply yang sama tetapi supplynya saya buat berbeda yaitu supply genset dan supply dari PLN yang paling utama dari rangkaian ini adalah sistem interlocknya teman-teman karena supaya tidak terjadi bentrogan antara PLN dan genset disini saya pasangnya di NC yang kontaktor 1 ini yang khusus untuk PLN ini kontaktor 2 yang khusus untuk genset nah pasangnya di NC sini teman-teman jadi nanti jika PLNnya menyala maka akan prioritas utama adalah PLN kayak gitu jadi kita akan uji coba contohnya disini rangkaiannya untuk ke instalasi rumah atau ke beban lah jika teman-teman mempunyai barang-barang bekas silahkan dipraktikan kayak gini seperti itu oke kita coba teman-teman saya akan on-kan yang dari PLN ya yaitu MCB yang ini kita on-kan 321 nah lihat sekarang posisinya yang kontaktor PLNnya sedang bekerja menandakan bahwa tegangannya sekarang dari PLN teman-teman nah ini yang bebannya atau loadnya disini menyala menandakan sekarang tegangannya dari PLN kayak gini teman-teman nyala kan oke sekarang disini contohnya jika teman-teman gensetnya sedang menyala atau gimana disini tidak akan terjadi bentrogan teman-teman kenapa? karena si timernya tidak akan bekerja kontaktornya pun tidak akan bekerja kenapa tidak bekerja? karena disini saya pasangkan di NC-nya seolah-olah ini kan tidak tersambung jadi untuk tegangan yang masuk ke kontaktor ini mati tidak tersambung kita coba on-kan ya nah lihat disini tegangan dari genset contohnya sudah ada nih lihat sudah ada kan tegangan dari genset menyala ya nah kayak gitu menandakan bahwa disini aman gitu walaupun ada tegangannya kenapa? karena disini diputus di NC kontaktor 1 ini yang dari PLN tapi jika PLN-nya padam teman-teman maka nanti ini akan mengalir arus ke timer dan ke kontaktor bagaimana cara kerjanya? lihat ketika saya off-kan si MCB ini contohnya nanti PLN-nya tiba-tiba padam gensetnya tiba-tiba auto on starter ya anggap aja kayak gitulah disini saya setting timernya 5 detik saja sebenarnya harus lewat dari segitu ya tapi disini saya contohkan pembelajaran saja oke lihat teman-teman disini untuk MCB-nya kita off-kan 321 yang PLN ya 321 nah disini untuk timernya bekerja teman-teman 5 detik maka nah setelah 5 detik kontaktor yang ini on teman-teman lihat ke bawah kan yang ini lepas kayak gitu kenapa disini lepas? karena kan tadi padam nih PLN nah sekarang tegangan dari genset masuk timernya dijeda tadi 5 detik lalu on untuk si kontaktor 2 nya nah disini timernya on standby terus ya sebenarnya bisa juga sih kita hubungkan secara memasang NC di kontaktor 2 ini supaya nanti penguncinya ada di timer ke kontaktor nanti si timernya akan mati bisa kayak gitu teman-teman tapi berhubung disini ya namanya kalau pemadaman itu tidak selalu lama ya berkadang itu saya coba seperti ini dulu aja nah karena disini sekarang supply-nya dari genset masuk dari genset ya sekarang jika tiba-tiba PLN nya on maka nanti si kontaktor ini akan kerja karena apa? karena ini adalah prioritas utama yang dari PLN kita lihat teman-teman 321 kita on kan yang dari PLN ya maka yang terjadi yaitu nah lihat disini untuk kontaktornya ada perpindahan yang dimana tadinya dari genset yang on sekarang dari PLN yang on seperti itu disini seolah-olah tidak ada jeda ya karena ya namanya efek kamera gitu sebenarnya namanya perpindahan ATX itu pasti akan selalu ada jeda teman-teman berbeda dengan UPS maka UPS beda pasti tidak ada jedanya kalau ini karena namanya juga manual ya HTS nya maka disini akan ada kedipan walaupun persekian detik banget gitu pasti ada kedipan seperti itu ya walaupun teman-teman memakai komputer biasanya akan mati dulu tetap teman-teman nah disini ada kekurangannya juga lagi nih kenapa kekurangannya karena yang dari sisi PLN nya tidak memakai jeda timer teman-teman tapi ya walaupun sebenarnya sih karena PLN itu ketika nyala kembali itu biasanya tegangannya udah langsung bagus ya karena namanya juga kan udah sistem gitu tidak seperti yang genset tegangannya akan turun dulu biasanya atau naik tunggu stabil dulu baru masuk ke load atau ke beban kalau PLN kan biasanya tegangannya langsung stabil ya 220 pol kalau instalasi rumah maka dari itu jika teman-teman tidak memakai timer pun gak apa-apa sih gak masalah tapi jika teman-teman ingin memakai timer pun nanti saya akan buatkan untuk memakai timer supaya nanti untuk tegangan ke PLNnya juga ke bebannya maksudnya akan terjedah juga beberapa detik menunggu stabil dulu tegangan PLN seperti itulah contohnya oke nah jadi seperti ini untuk cara kerjanya kita akan coba lagi kita offkan ya tiba-tiba PLN padam 321 maka disini untuk timernya dijeda waktu 5 detik dan nah kontaktor ini kerja ke beban masuk tapi jika teman-teman PLNnya udah nyala kembali akan prioritas utama PLN lagi kontaktornya ini akan kerja timer off kontaktor ini off 321 lihat nah lihat yang ini posisinya sudah off semua yang dari PLN masuk yang dari ke bebannya berasal dari PLN tegangannya seolah-olah tadi tidak ada kedipan padahal disini ada kedipan teman-teman jadi jangan seolah-olah ngomong gak ada kedipan gimana caranya supaya tidak ada kedipan ya jangan pasang ATS kayak gini pasangnya ya yang motorized atau yang UPS silahkan tidak perlu ribet-ribet seperti ini ini hanya untuk pembelajaran jika teman-teman suka silahkan like jika tidak suka silahkan like juga oke jadi segitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wiringnya silahkan diselot saja di komentar yang sudah saya pin jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah terima kasih oke ditunggu untuk video saya yang selanjutnya sub indo by broth3rmax